Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Gemas Nah hari ini, aku bakal jadi host untuk podcast episode ini Dan tentunya aku gak sendiri, aku udah temenin sama temen kita nih Lihat nih yang cantik disini ada siapa? Halo, aku Fina Natalia Makasih ya Fina udah mau gabung di podcast hari ini Nah Fina, di kesempatan hari ini denger-dengar kita bakal ngobrol-ngobrol cantik nih tentang Masih tentang profesi jaksa nih Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam Tentunya kita bahas dasar hukum dulu deh Apa sih dasar hukum yang mengatur mengenai perilaku jaksa di Indonesia Yang tentunya masih berlaku ya Jadi awal mulanya tuh lahir undang-undang nomor 5 tahun 1991 Tapi undang-undang ini gak sepenuhnya menjadi pedoman untuk kejaksaan Maka dari itu pemerintah dan DPR kembali membuat undang-undang nomor 16 tahun 2004 Dengan berlakunya undang-undang ini juga Pemerintah dan DPR menyepakati untuk melakukan pembentukan komisi kejaksaan Gitu sih Oke, ada lagi gak yang lain? Tadi kan aku nanyain tentang kode perilaku tuh ada gak ya yang mengatur? Ada Jadi ada dua undang-undang yang identik banget dengan kejaksaan Yang pertama undang-undang nomor 16 tahun 2004 Dan yang kedua adalah peraturan jaksa noa tahun 2012 Nah, kedua undang-undang ini tuh sedikit banyak mengatur tentang kode perilaku jaksa Oke, ya ternyata lumayan panjang juga ya prosesnya untuk membentuk undang-undang tersebut Tapi namanya juga untuk peradilan yang transparan dan akuntabel ya tentunya Nah, tapi aku ada notis satu istilah yang menarik deh dari penjelasan kamu Tentang komisi kejaksaan nih Bisa jelasin lebih lanjut gak ya Fin? Kayak misalnya tugas atau peran komisi kejaksaan itu apa sih? Soalnya kayak aku jarang denger sih Biasanya kan kayak kalau namanya komisi kejaksaan Aku nangkapnya kayak komisi pemberantasan korupsi Berarti kayak mungkin dia untuk lembaga pengawasan gitu kali ya Fin? Iya Jadi sebenarnya komisi kejaksaan ini emang badan pengawasan ya untuk kejaksaan Nah, hadirnya komisi kejaksaan ini adalah karena ketidakpuasa masyarakat Terhadap aparat penegak hukum dan lembaga peradilan Salah satunya adalah kejaksaan ini sendiri Nah, masyarakat tuh merasa kalau misalnya aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan Belum memberikan atau memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Nah, emang sih aku juga baru tahu sebenarnya komisi kejaksaan ini baru-baru ini Dan emang kurang tersorot ya di media maupun di mata publik gitu Oke, berarti bisa dibilang berawal dari keresahan masyarakat ya Fin? Betul Nah, selain tugas utama tadi Kamu tahu nggak sih kalau komisi kejaksaan itu juga punya wewenang khusus? Kamu tahu nggak, Sar? Aku coba ya Fin ya Setelah aku ada tiga nih Yang pertama menerima dan menindakkan juti laporan atau pengawasan masyarakat Mengenai kinerja dan perilaku jaksa Terus yang kedua meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat tersebut kejaksaan agung Untuk kemudian ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal kejaksaan Terus yang ketiga tuh melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan Atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal kejaksaan Dan terkadang juga komisi kejaksaan ini mengambil alih Maaf, pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Agar hasilnya lebih akurat aja sih Seratus buat kamu Nah, sejak dibentuknya komisi kejaksaan ini Sebenarnya kamu tahu nggak sih Apa penyebab utama merosotnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum itu? Apa ya, kalau ngomongin kepercayaan sih Pastinya mungkin karena ada ini kali ya Oknum-oknum fin ya Yang rela menggadaikan keadilan Yang kemudian ditukar dengan kemewahan gitu Dan dalam hal ini Komisi kejaksaan juga menganggap korupsi ini menjadi salah satu Masalah yang serius ya Dalam peradilan Betul banget Nah, sebenarnya kan hukum itu identik ya sama kasus nyata Kamu bisa nggak sih ngasih contoh kasus nyatanya di Indonesia ini tentang kejaksaan? Oke, fin dan teman-teman audiens Ada satu kasus yang sempat naik pada masanya Itu kasus penerimaan suap oleh Jaksa F pada tahun 2016 Nah, Jaksa F ini adalah seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Beliau terlibat kasus penerimaan suap Dalam penanganan perkara distribusi gula Gula impor tanpa SNI Yang saat itu menjerat direktur utama CP Semesta Berjaya Yaitu Saperi Andes Tanto Yang kemudian diadili di Pengadilan Negeri Padang Dan berdasarkan hasil pemeriksaan nih, fin Jaksanya ini ternyata menerima suap sebesar 400 juta rupiah Gede banget ya ternyata juga suapnya Nah, sebenarnya fakta apa sih yang memuatkan bahwa Jaksa F ini bersalah? Betul Kalau ngomongin kasus gini, kita harus paham fakta-faktanya dulu ya Jadi, diketahui bahwa beliau sama sekali tidak pernah Sekalipun mengikuti sidang perkara Kemudian, dia kan beliau Jaksa Penuntut Umum ya dalam kasus ini Tapi, dia sekalipun tidak pernah mengikuti sidang perkara Dan tidak informatif kepada sesama anggota tim JPU pada kasus itu Sehingga, jadinya kasusnya itu ditangani tanpa koordinasi dengan Jaksa F Kemudian, beliau juga diketahui ikut membantu kuasa hukum terdakwa Dalam penyusunan eksepsi Dan tentunya perbuatan ini sudah melampaui kewenangannya sebagai Jaksa Penuntut Umum Karena, eksepsi itu disusun siapa sih, Fin? Terdakwa dan betul Gitu, Fin Semu banget ya, ternyata Berarti, faktanya sudah jelas banget ya Kalau misalnya, emang benar kalau Jaksa F itu menerima suap Nah, sebenarnya pasal apa sih yang dikenakan oleh Jaksa F ini? Apakah cuma pelanggaran kode perilaku Jaksa kah? Atau ada juga sanksi pidana yang dikenain sama Jaksa F ini? Oke, bagus tuh pertanyaan kamu, Fin Jadi, karena kita dari tadi ngomong kode perilaku Kode perilaku itu bukan berarti Kayak pelanggaran apapun semuanya tuh kena kode perilaku Jadi, kalau misalnya dia melanggar ketentuan pidana Ya, tetap gitu dikenakan ketentuan pidana Dalam hal kasus Jaksa F yang tadi kita omongin Kan dia menerima suap ya, Fin Dan penerimaan suap itu seperti yang kita ketahui Udah masuk ranah pidana Jadi, dia tetap kena ketentuan pidana Kalau berdasarkan kode perilaku Jaksa Perbuatan Jaksa F ini sudah melanggar pasal 7 Dan untuk ketentuan pidananya Perbuatan F ini dituntut dengan pasal 12 suruf A Undang-Undang Tipikor Jadi, tetap kena dua-duanya kok Berarti, udah jelas ya Kalau misalnya hukumannya pasti Kalau nggak denda sama penjara ya, Sa? Betul, Fin Nah, tapi sebenarnya perlu aku perhatikan juga Ternyata di kasus seperti ini Ada sanksi administratif gitu Biar para pelaku nih Atau Jaksa di luar sana tuh Milik efek jera atas perbuatannya Sanksi administratif? Apa aja sih itu? Nah, jadi sanksi administratif itu Umumnya berupa Pembebasan tugas oleh Majelis Kode Perilaku Dan selanjutnya Apabila sudah berstatus sebagai terpidana Dilakukan pemberhentian secara tidak terhormat Berasakan pasal 13 S1 huruf A, D, dan E Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Bener-bener ya, tadi undang-undang yang kamu sebutin semua tuh Dipakai di sini Oke Dan ternyata sanksinya nggak main-main ya Nah, tapi kita kan udah ngomongin kasus Dasar hukum, fakta nih Kayak aku masih merasa ada yang kurang tuh Yang kurang tuh mekanismenya, Fin Kayak ada nggak sih mekanisme khusus yang bisa kita lakukan misalnya Kita sebagai masyarakat umum saat melihat Adanya dugaan Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku, Fin Ada, Sar Jadi pada intinya kita harus lapor ya Nah, apabila kita menduga bahwa seorang jaksa melakukan pelanggaran Kode Perilaku Maka sebaiknya kita melakukan pelaporan ke pihak yang berunang Agar kasus ini tuh bisa ditindaklanjuti oleh Komisi Kejaksaan Dan Komisi Kejaksaan dapat melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap jaksa tersebut Lalu, apabila benar terjadi dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa Maka hasil pemeriksaannya itu akan diteruskan kepada pejabat yang berunang Untuk membentuk majelis Kode Perilaku Dalam hal jaksa atau saksi yang dipanggil secara patut tidak hadir nih Maka MKP itu akan mengambil keputusan berasakan alat bukti Tentang terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Perilaku Jaksa Tapi tenang aja, jaksa yang merasa kalau misalnya dia gak benar gitu Misalnya dia merasa benar kalau dia gak melakukan kasus itu Dia itu bisa melakukan pembelaan diri gitu Oke, kira-kira berapa lama sih, Vin? Jangka waktu MKP melakukan pemeriksaan dan pengusutan jaksa ini? Paling lama 30 hari sih, Sar Oke, nah yang terakhir ya Last but not least Namanya dugaan tuh bisa aja terbukti benar dan terbukti tidak benar gitu ya dugaannya Nah, dalam hal misalnya dugaan yang dikenakan pada jaksa ini tidak benar gitu ya Dia terbukti tidak benar Apa sih yang bisa dilakukan oleh MKP gitu? Tenang aja sih, Sar sebenarnya MKP ini akan menjamin bahwa nama baik jaksa ini akan direhabilitasi Dan juga diumumkan hasil rehabilitasinya Jadi gak usah khawatir kalau nama baiknya akan tercoreng gitu Oke, keren-keren-keren Ternyata menarik juga ya pembicaraan kita di podcast hari ini, Vin Dan aku pribani banyak dapat insight-insight baru ya Karena aku jujur jarang sih dengar kayak komisi kejaksaan gitu Dan peraturan-peraturannya tuh jarang dengar Jadi makasih banyak Vin udah mau gabung di podcast hari ini Dan mungkin segitu aja ya pembicaraan kita untuk hari ini Karena keterbatasan waktu juga ya teman-teman Dan aku dan Vina pamit undur diri Sampai bertemu di lain waktu Dadah! Thank you guys!